What's up guys, welcome back to Rocky Padilla Dan hari ini gue di game hal yang sebenarnya semifinal Alizar Cup Pertanyaannya antara tuan rumah Alizar Pondok Labu melawan SM Negeri 28 Jakarta Pertanyaannya cukup intense kemarin ini, banyak trash talk Dan juga ada pertarunan antara anak dan kakak Yaitu Kemal dari Alizar Pondok Labu dengan jersey nomor 8 Melawan adiknya Kenzie dengan jersey nomor 9 dari SM Negeri 28 Jakarta Ada sedikit trash talk saat saling menjaga jadi seru banget ngeliatnya Tapi it's all good between those two brothers And then Rehan Alvaro nih menjadi bintangnya untuk Alizar Pondok Labu Nah ini mencetak 15 poin dan juga menit 4 atau 5 kali steals Jadi Rehan Alvaro kemarin ini memimpin timnya Lalu dari SM Negeri 28 Jakarta ada pemain dengan jersey nomor 11 Gue gak tau namanya siapa, aku mau coba baca jerseynya tapi cukup panjang namanya Nah dia menjadi pencetak poin paling banyak untuk SM Negeri 28 Jakarta Ini gue seneng banget nonton di Alizar Pondok Labu Gymnya itu dapet banget vibesnya menurut gue Kayak apa ya, serasa ada di pertandingan high school Amerika gitu Jadi gue seneng banget pas nonton Seru banget, rame juga ya menonton Alizar Pondok Labu pada dateng support timnya so that was really good Tapi sayangnya hari ini gue gak bisa nonton finalnya Karena gue akan ke Bandung sebentar lagi Jadi pahal matchup itu seru banget loh Itu pertandingan ulang DBL kemarin ini yaitu antara Alizar Pondok Labu melawan Cita Buwana Melawan timnya Azril sama Atwell ya Bakal intens banget menurut gue So good luck to those 2 teams saat ini So guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, enjoy life Thank you guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!